Halo guys, jumpa lagi di channel vlogger pelaut. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, ketika kapal saya, menempuh perjalanan, dari daerah kucing Sarawak Malaysia, ke daerah Sibu Sarawak Malaysia. Dan apa saja pengalaman yang saya dapat? Selama menempuh perjalanan dari kucing sampai Sibu? Sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa bantu like, subscribe, komentar yang positif, dan share ya! Oke kita lanjutkan. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan daerah-daerah yang rawan banyak kapal ikan atau perahu nelayan, yang suka pasang jaring ikan, di daerah yang biasa kapal-kapal lewati. Di depan sana kita akan melewati pelabuhan senaripor. Dan ini dia penampakannya senaripor, terlihat di sana ada beberapa kapal kontener yang sedang bongkar muat. Dan disinilah penomena alam, yang sering kelihatan, yaitu, di balik indahnya sinar rembulan, ada banyak perahu nelayan, yang masang jaring ikan, di daerah jalan, yang biasa dilewati kapal-kapal keluar masuk pelabuhan. Terpaksa kita mengalah untuk menghindari jaring-jaring mereka. Ini daerah, namanya muara tebas yang berdekatan dengan pelabuhan senaripor kucing. Demi keamanan dan keselamatan bersama, terpaksa kapal kita harus meliuk-liuk menghindari perahu-perahu nelayan tersebut. Sekarang kita menempuh perjalanan laut, di malam hari, dengan dihiasi sinar rembulan. Cuaca lumayan angin agak kencang, dan gelombang air laut cukup kuat. Di siang harinya kapal baru masuk sungai Rajang atau Tanjung Manis. Dan di daerah sini juga termasuk rawan banyak kapal atau perahu nelayan, yang suka pasang jaring ikan di sungai yang biasa kapal-kapal lewati. Di depan samping kanan dan kiri jalan, yang mau kita lewati terlihat banyak perahu nelayan, yang sedang pasang jaring ikan. Terkadang kita sampai kebingungan harus lewat jalan mana, karena menghindari jaring-jaring nelayan dan daerah dangkal. Terima kasih telah menonton! Di tengah perjalanan, antara Tanjung Manis dan Sarike, diguyur hujan, sehingga jarak pandang kita tidak begitu jelas, khawatir ada kapal ikan yang sedang pasang jaring. Kita sekarang sudah sampai di daerah Sarike. Di daerah sini kita harus berhati-hati, karena banyak karang atau batu di bawah sungainya. dan di sini kapal kita hampir saja kelipat, karena menghindari daerah karang atau batu, yang akhirnya kapal nyelonong susah untuk dikendalikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan segala kemampuan, akhirnya seorang kapten, bisa mengendalikan tongkang yang liar, karena terdorong arus air pasang. tapi akhirnya kapal bisa melanjutkan lagi perjalanan. Inilah penampakannya bandar Sarike, dan lumayan rame juga. Terima kasih telah menonton! Setelah tadi melewati daerah Sarike, sekarang kita akan melewati proyek jembatan Muara Payang. Tetapi ada sedikit tantangan, di depan kapal kita, ada kapal yang mau lewati proyek jembatan juga, kapal itu sudah dipanggil-panggil di radio tetapi tidak mau jawab. Itu yang sering terjadi ketika kita jalan melewati sungai Sarawak, banyak kapal yang tidak mau jawab panggilan kita di radio, padahal itu sangat penting, untuk menjalin komunikasi antar kapal, supaya tidak terjadi insiden. Dan inilah penampakan jembatan Muara Payang, yang sudah lama masih belum selesai. Terima kasih telah menonton! dan akhirnya, kita sudah lolos dari proyek jembatan Muara Payang, sekarang siap untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Sibu. selamat menikmati! 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 terima kasih telah menikmati! selamat menikmati! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!